Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang jelek maka otomatis mereka menjelah Rasulullah itulah bahaya menjelah para sahabat dan di zaman sekarang ini Allah orang syia mereka punya negara mereka punya tentara mereka punya senjata dan mereka sekarang ini lagi perang untuk menarik simpati kaum muslimin seolah-olah mereka al-haq Allah ini senawat khada'at sebagaimana disampaikan Nabi SAW tahun-tahun yang penuh dengan tipuan maka kita jangan tertipu cara dia dengan mempelajari akidah ahlu sunnah wal jama'ah akidah salafus salim supaya kita bisa tahu mana yang hak mana yang batik sehingga kita tidak tertipu dengan cara-cara mereka lanjut terima kasih Al-Fawz 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 Itu yang disebut dengan bayat Ridwan. Nah sekarang ayat yang ke berikut yang ketiga yaitu surah Al-Fatih 29 Muhammadur Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah waladzina ma'ahu Sebentar, kata ulama apabila menyebut nama Rasulullah yang pertama menyebutkan salawat yang kedua apabila disebut kalimat Rasulullah Nabi kita adalah Rasulullah maka para ulama menambah ada keterangan yang tidak boleh didustakan waladzina ma'ahu sedangkan orang-orang bersama dia siapa orang-orang bersama dia semasa hidupnya orang sahabat asyidda'al kufar tegas terhadap orang kafir Mereka saling mengasihi saling menyayangi diantara mereka diantara kau muslimin diantara para sahabat tarahum ruka'an sujada'a kau melihat mereka itu para sahabat itu orang-orang yang rajin salat ini ruku dan seju wajib atas sunnah Mereka menginginkan karunia dari Allah dan ridha'anya jadi para sahabat itu orang-orang yang rajin salat berjama'ah dan orang-orang yang ikhlas mereka orang-orang yang benar niatnya hanya mengharapkan ridha'allah semata simahum fi wujuhihim min ahdari sejud tanda-tanda mereka di wajah mereka dari muka sejud yakni khusyuk tenang dan tumakni tumakni tenang bukan tanda masuk disitu adalah tanda hitam di jidat bukan tapi tanda orang yang sejud itu adalah ketenangan di wajahnya cahaya di wajahnya walaupun dia kulitnya hitam tapi masya Allah karena wudhu dan salat itu sehingga wajahnya apa apa berseri-seri seperti wajah orang yang gembira itulah wajahnya para sahabat itulah permisahan para sahabat itu disebutkan dalam kitab taurat itu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam jadi penyebut tentang ciri-ciri para sahabat itu Allah beritakan dalam kitab taurat dan juga tentang Nabi Muhammad tentunya dan juga permisahan Nabi dan para sahabat disebutkan dalam Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam perumpaan mereka ke zara seperti tanaman maka muncullah batangnya kemudian cabang-cabangnya lomba besar dan kuat maka dia tinggi lurus ke atas di atas batangnya yang kokoh itu yang menakjubkan orang yang menanamnya agar orang-orang kafir marah dengan para sahabat disini ada pelajaran penting ya coba bahwa dalam Al-Quran itu ada namanya amtha mermithal atau tashbih menyerupakan Allah Azza wa Jalla menyerupakan para sahabat itu seperti tanaman yang tinggi besar kokoh kuat akarnya kuat batangnya juga kuat ya apa persamanya dengan para sahabat ya agilanya kokoh ya amalnya juga banyak itulah kepersamaan antara para sahabat dengan tanaman yang kokoh itu kemudian disini ada kalimat nah ini yang dibahas oleh Sheikh Salih Al-Fawzan liya ghidha bihimul kufar beliau orang hafidhullah menyatakan yakni agar marah orang-orang kafir terhadap para sahabat berarti tidak ada yang marah dan benci dengan sahabat kecuali kafir ini sebenarnya adalah istimbad dari Imam Malik rahimahullah yang mengambil dalil dari ayat ini liya ghidha bihimul kufar bahwa siapapun yang marah dan benci apalagi mencelak dengan penuh marah dan mengkafirkan apalagi maka dia kafir itu kafir menurut ayat ini kafir dan kemunafikan na'udhu billahi minal kufri wal nifak selesai maka siapapun yang marah dengan sahabat gak diterima alasan mereka karena mereka telah difonis dengan ayat ini bahwa mereka kafir Allah sendiri yang memfonis kita hanya menyampaikan saja dan mereka mendustakan banyak ayat dan hadith yang memuji para sahabat lanjut Kemudian Imam Al-Barbahari Menyatakan barang siapa yang mengucapkan Kalimat yang buruk Satu kata saja Terhadap para sahabat Maka dia adalah sahibu hawa Yang ini ahlul ahwa Ahlul ahwa Yang ini orang mengikuti ahwa dafsu Yang ini mereka ini ahlul bid'ah Itu jawab Orang syia Rafidah Zaman sekarang ini Ngeri deh Kalimat yang mereka ucapkan terhadap Para sahabat itu Ngeri deh Ya Bahkan Menurut orang syia Ayat dalam Al-Quran Wasyajaratul mal'unidha fil-Quran Surat al-Isra Pohon yang terlaknat dalam Al-Quran Itu sebenarnya maknanya adalah Zakum Zakum adalah pohon di neraka Sama orang syia Ditafsirkan bahwa Pohon yang terlaknat itu adalah Aisyah Istri Nabi Wah Antum kalau Baca dan mendengar Kalimat orang syia Gak kuat ya Kok pengen ya Gak tahan kita Ngeri deh Caci makin mereka Terhadap Umahadil mu'minin Dan para sahabat Rasulullah Oh ngeri ngeri ya Mereka ini sekarang lagi Orang Houthi itu syia Hezbo Hezbo Latina di Lebanon Itu syia Dan juga proksi-proksinya yang lainnya Sekarang ini Maret atau hari ini Tahu ini siapa yang mengadu domba ini Ya Itu ada pemboman di Di Iran Wah ini sudah Siap-siap sudah Mereka ingin mengadu domba Antara syia dengan Ahlu sunnah Ahlu sunnah sudah siap Saudara biya Yorda Waid Bahre Emirah Mereka sudah siap semua Ya Mereka tidak terpengaruh dengan Propaganda Iran Karena mereka orang syia Begitu ya Bahkan dalam sejarah Orang syia itu Seperti itu Selalu meragukan makar Terhadap Ahlu sunnah Ada seorang namanya Ibn Al-Qami Atau baca sejarah Atau klik di internet Ibn Al-Qami Siapa itu Itu orang syia Yang dijadikan menteri Pertahanan oleh Khalifah Abbas yang terakhir Di Baghdad Maka dia Melakukan pengkhianatan ini Ibn Al-Qami Dengan Bertemu dengan Hulaguka Dan utusannya Orang tartar Agar dia Menyerang Baghdad Dalam kondisi Leng-Lengah Maka dia kirim Pasukan yang ada di Baghdad Ke perbatasan Sedangkan pasukan yang ada di Baghdad Dilucuti Sama Ibn Al-Qami Dia menteri pertahanan Pada satu malam Maka pasukan Tartar Dipimpin oleh Hulaguka Menyerang Baghdad Atau tahu Itu peristiwa tercatat Dalam sejarah Berapa yang mati Ada yang bilang 1,7 juta muslim Di pantai Tartar Atas pengkhianatan Yang dilakukan orang syia Ya Bahkan waktu itu Khalifah Juga dihukum Hati Dan keluarganya semua Sampai sungai Dajla yang ada di Baghdad Menjadi merah Saking banyaknya Darah yang Ditumpahkan di sungai itu Buku-buku Perusahaan dibakar Masjid-masjid Dijadikan kandang kuda Oleh pasukan Tartar Itu Swakta sejarah Tidak boleh Mati Islam Melupakan itu Maka Antut Jangan terkecoh dengan Gaya-gayanya Orang syia Jadi korban Warga Gaza Gaza Jadi korban 2 juta Lebih Mengungsi Yang tercatat 21 ribu orang Yang dibunuh Nama Yahudi Masa Begitu perangnya Satu Wilayah besar Gaza Terusir Kasian mereka Yahud Nah Kita orang Bersama warga Gaza Muslimun Ahlu sunnah Mereka Mereka Tidak senang Dengan syia Hanya Gak suka Cuman Gak berani Ngomong Aku di Nah itu Iya Itu yang terjadi Antut Harus tahu Itu Taib Kemudian Dikatakan disini Abah Vila Mengatakan Satu kata Mencelah Sahabat Itu sudah Termasuk Ahlul Ahwa Yani Ahlul Bidah Bagaimana Kalau seorang Mengarang Satu buku Isinya Caci Maki Dan Pengkafiran Terhadap Para sahabat Mereka Mencari-cari Mencari-cari Kesalahan Para sahabat Dan Membesar-besarkannya Apalagi itu Zintik Murtad Zintik itu Murtad Jika seorang Berbicara Mengucap Satu kata Terhadap Para sahabat Dengan buruk Dia adalah Ahlul Ahwa Yang Mengingguti Ahwa Nafs Sebab Dia tidak Berbicara Dengan Ahwa Nafs Dan Kebencian Terhadap Para sahabat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Lanjut ya Sallallahu Allah Sallallahu Sallallahu Al-Fatihah 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 Sesungguhnya Allah menyuruh pada kalian, wahai penguasa. Ini ayat untuk penguasa ini. Dari Allah langsung ini. Semua Allah menyuruh pada kalian, wahai penguasa, agar kalian melaksanakan amanah. Amanah itu, kata para ulama, ada dua. Ini disebut oleh Imam Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah. Dan juga dalam buku-buku politik. Islam. Ya itu tahu saja ya, karena ini ilmu ya. Kewajiban penguasa ada dua. Yang pertama, menegakkan agama Islam. Ya. Tegakkanlah agama ini, jangan kalian bercerai-berai. Yang kedua, Sia satu dunia. Mengatur dunia. Ini mengatur Kemakmuran dunia. Apakah itu disediakan Lestriknya? Yang gak mati-mati. Air yang gak mati-mati. Ya istilah kita kan mati ya. Maksudnya gak mengalir kan mati. Jadi airnya ngalir terus, gak pernah habis. Kemudian jalanan gak ada yang bolong. Kemudian subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, dan seterusnya. Kalau bisa kesehatan, pendidikan gratis. Bahkan kalau di Qatar, di Emirat, itu bayi baru lahir, itu digaji. Dapat fulus. Per bulan. Itu iya. Itu ya jamaah. Gak usah jauh-jauh lah. Kemarin saya ketemu sama orang Indonesia yang kerja di Australia. Ini negara kafir. Australia. Ngegram. Ngegram. Itu gajinya 40 juta. Ajib ya. Waktu Covid itu ada Ada subsidi dari pemerintah Australia. Sekian ribu dolar gitu per bulan. Dia tabung. Dia bikin rumah. Jadi tetangga saya di Di rumah. Di perumahan itu. Ajib ya. Nanti mau balik lagi setelah haji. Harusnya negara muslim lebih makmur daripada negara kafir. Harusnya. Baik. Setelah itu Allah menyatakan. Jika kalian menghukum di antara manusia hukum dengan Adil. Hukum dengan adil itu berdasarkan syariat. Itu juga dalil. Pohokohjiban penguasa adalah menegakkan Islam. Dan itu akan ditanya pada hari kiamat. Makanya Rasulullah bersabda. Pemimpin ini penguasa itu Adalah Ra'in. Ra'in itu adalah Seorang yang memiliki amanah. Dan dia akan ditanya pada hari kiamat. Apakah sudah melaksanakan Kehujiban Yang dua itu Menekakkan Islam Dan memakmurkan rakyatnya. Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dan itu berat. Berat ya khut. Ya. Masya Allah salam wa ta'ala. Nanti insya Allah Mungkin pertemuan berikutnya Saya akan bawakan untuk melengkapi Tentang berita dari Nabi hadith-hadith Nabi SAW Tentang penguasa Akhir zaman. Tak bacakan aja. Dan Diterangkan maknanya. Karena itu para ulama juga menjelaskannya. Yang namanya kebenaran Tidak boleh disutupi. Yang namanya Al-Haq Yunshan Disebarkan Oleh da'in Oleh khotib Oleh mufti Iya. Harus. Yang dengar Menerima Alhamdulillah. Yang gak urusan dia sama Allah. Tugas seorang Muslim Hanya menyampaikan saja. Kemudian dikatakan disini Tidak halal Bagi seorang pun Untuk bermalam Satu malam Dia tidak punya Pengimpin Tidak punya penguasa Baik Pengimpin yang soleh Penguasa yang soleh Atau yang Fasik Jadi pemimpin itu Ada dua macam ya Kalau ada yang soleh Kayak Abu Bakar Umar Osman Ali Muawi ya Kayak Umar bin Abdul Aziz Kayak Hassan bin Ali Ya Mereka pemimpin yang soleh Nah Tapi ada juga yang Fasik Walaupun demikian Tetap Tidak boleh Memberontak Kita taati Dalam hal yang ma'ruf Dan Tidak Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh taat Kepada makhluk Dalam hal Maksiat kepada Allah Yang ma'am Ciptakan Kemudian kata Syekh Salif Di antara prinsip Akhidah Al-Suna Al-Jama'ah Adalah Yang berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Mendengaran taat Kepada penguasa Kau muslim Dalam hal yang ma'ruf Dan ini diantaranya Yaitu Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kepada Allah Dan taatlah kepada Rasulnya Dan Kepada penguasa kalian Ulil amri itu ada dua Itu penguasa dan Ulama Dari kalian Lanjut Oh sudah tadi ya Itu belum dibaca Ayo sudah Oh sudah Mingkum disininya Ini dari kaum muslimin Jawab perhatikan ya Mingkumnya ini dari kaum muslimin Ini pemimpin kalian Yang kalian pilih itu Dari kaum muslimin Maka para ulama Memberi syarat Memilih pemimpin itu Yang pertama muslim Muslim Tidak boleh memilih Pemimpin yang kafir Kemudian Nabi SAW bersabda Usikum bitakwa Allah Aku hasiatkan kalian Untuk bertakwa Kepada Dan mendengaran taat Kepada Penguasa kalian Dalam hal yang ma'ruf ya Walaupun yang memimpin kalian itu Adalah seorang budak Abdolnya memang Atau persyaratannya Diatanya Orang merdeka Yang jadi penguasa itu Tapi sekiranya Ada budak Tiba-tiba dia punya Bisa menguasai negara Yang taat dalam hal yang ma'ruf Walaupun dia budak Walaupun dia budak Berhati dalam hal yang ma'ruf Tafsir yang batil Masa Ustadz mereka Jadi wulil amri Yang harus dibayat Maka barang saya Yang tidak baik Semuanya Tentang bayat Bayat itu dibawakan Dibacakan oleh mereka Ditujukan untuk Ustadz mereka Yang ada di Kediri Secara turun temurun Ini tafsir yang batil Yang dimaksud dengan Uli amri disini Adalah penguasa kita Seluruh negeri Bukan penguasa Kawi Ya Yang numpang di negeri Indonesia Numpang kan mereka Allah Ustadz Cuma mereka itu Tidak berani terang-terangan Kalau ditanya sama Umarang kita Tidak jawab Tidak mengetahkan Oh tidak kami tidak ada Gitu-gitu Tidak ada bayat Bohong mereka Makanya banyak Taubat Kemarin waktu Daura di Terawas itu Sebelah saya itu Mantan LDI Ustadz Mantan Ustadz Dan dia Ngumpulin Orang-orang Para tawabin Orang-orang Taubat dari LDI Itu di Malang Ada itu Komunitasnya Dan dia Ngisi Masya Allah Ngaji Sama Syekh Muhammad Alhamdulillah 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 Banyak yang taubat Alhamdulillah Yang tidak taubat itu Karena Bahadul Jahil Oh dia cerita Oh dia cerita sama saya Banyak sekali Tarikan-tarikan itu Ada berapa persen itu gaji Tiap bulan Kemudian ada lagi Tarikan apa lagi Ada tiga Empat macam Masuk ke Kantongnya Mereka Di Kediri Nah itu Allah Kita ini yang dianggap Tidak Tidak Baik Dengan Ustadz mereka Yang ada di Kediri itu Dianggap Kafir Jadi kita ini Dianggap Kafir Khawarij LD ini Khawarij Ya Mengkafir-kafirkan Selain Mereka Jadi walaupun Pemimpin itu Cacat Kaki dan tangannya Selama dia Penguasa Wajib Ditaati Maka Barang siapa Yang keluar Dari penguasa Komuslimin Maka dia Sesat Sesat Siapa yang Keluar Dari penguasa Yang sah Dari Komuslimin Di satu negeri Maka dia Sesat Bisa jadi Dia itu Khawarij Atau Mu'tazilah Atau Dia memiliki Pemahaman Yang batil Yang menyelesihi Sunda Rasulullah S.A.W. Ajit Ajit Nah ini penjelasan yang rinci dari Syekh Saleh Fobzat. Mendengaran taat kepada pemimpin, kepada penguasa itu dalam hal yang dicindai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Maka dengan pengkhususan ini, catatan ini atau ikatan ini berarti maknanya adalah dalam hal yang ma'ruf. Bukan dalam ma'asyat. Jika mereka menyuruh ma'asyat atau memberi contoh ma'asyat maka tidak boleh ditaati. Sebagaimana sabda Rasulullah, la taat li makhlukin, la taat li makhlukin, fi ma'asyat al-khaliq. Ini hadith riad Ahmad dan yang lainnya. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun. Dalam hal ma'asyat kepada al-khaliq. Yaitu Allah. Termasuk pada orang tua. Jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh mengajakmu kepada kesyirikan, maka jangan kamu tak hati keduanya. Tapi pergaulilah keduanya di dunia dengan sebaik-baiknya. Dan juga Nabi SAW bersabda innama ta'afil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan kepada penguasa, itu dalam hal yang ma'ruf. Apalagi yang dibawahnya penguasa. Ya. Dengan topnya penguasa, itu kita taat dalam hal yang ma'ruf. Apalagi yang dibawahnya. Yang lebih mudah. Gitu loh ya, Khoan. Tapi, bukan maknanya air di sini. Jika dia menyuruh kepada maksiat, kemudian kita memberontak. Dan menganggap tidak sah kekuasaannya. Tetap sah. Cuman kita gak taat dalam hal maksiat itu aja. Berarti kita masih taat dalam hal yang tidak maksiat. Sehingga kekuasaannya tetap ada pendeta hati. Dalam hal yang bukan maksiat. Lanjut. Nah, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati milih penguasa atau raja atau presiden dalam Islam subhanak Allah bihamdiki shahadu en la ilaha illa